Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita pandatkan puji syukur Kariat pembawa subhanahu wa ta'ala Yang telah menggerakkan hati kita Menggerakkan pikiran kita Sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melaksanakan aktivitas dan amal soleh Dan semoga salam dan kesejahteraan Dilimpahkan kepada pemimpin terbesar Umat manusia sedunia Nabi Muhammad salamahu alaihi wassalam Sejidam pemisah yang berbahagia Kami akan mengambil empat poin Yang pertama masalah agama Menurut sebagian ulama bahwa Al-Quran itu isinya 20% tentang fikir Nah 80% bukan fikir Nah kita seringkali hanya fokus pada yang 20% Padahal masih ada yang 80% Nah dalam acara ini kita akan membahas tentang yang 80% Misalnya persoalan jangkat Kita tidak membicarakan bagaimana hukum jangkat Tapi bagaimana orang itu bisa berjakat Bagaimana merubah orang yang berhak diberi jakat Menjadi orang yang memberi jakat Kemudian yang kedua pendidikan Kita akan menampilkan orang-orang yang sukses Dari bidang akademik, kekayaan, jabatan, dan seterusnya Misalnya kita akan menampilkan Orang yang IPK-nya empat lulusan ITB Lulusan UI, lulusan UGM, dan seterusnya Kita juga akan menampilkan bagaimana Orang yang masih muda bisa menjadi anggota DPR Termuda pada waktunya Kita juga bisa menampilkan bagaimana Orang yang masih muda dari keluarga miskin Bisa menjadi kaya Nah itu pendidikan Kemudian ekonomi Ekonomi itu berkisar pada bagaimana Negara menghadirkan sebuah negara yang adil dan makmur Kemakmuran sebuah negara Sekurang-kurangnya bisa diukur dengan dua hal Yang pertama adalah Bahwa suatu negara itu akan makmur Apabila 2 persen minimal dari warganya adalah pengusaha Sebelum Corona, Indonesia baru 0,18 persen Warganya itu menjadi pengusaha Singapura sudah 7 persen Amerika sudah 11 persen Jadi 0,18 kedua saja masih sangat jauh Dan itu diperlukan bagaimana kita membangun bangsa ini Menjadi bangsa yang pengusaha Dan yang kedua indikatornya adalah Sebuah negara akan maju Apabila ekspor minus impor itu positif Artinya lebih banyak mengekspor barang dan jasa Daripada mengimpor barang dan jasa Nah bagaimana caranya adalah Bahwa kita tanamkan yang pertama Bangsa kita mampu memenuhi kebutuhan hidupnya Dari kebutuhan bangun tidur sampai tidur lagi Oh no, kendaraan dan sebagainya Itu dua hal Jadi sekali lagi Ekonomi diarahkan kepada pembicaraan bagaimana Membangun bangsa yang adil dan makmur Kemakmuran salah satu indikatornya adalah 2 persen warganya pengusaha minimal Kemudian yang kedua Expor minus impor adalah positif Kemudian yang ketiga Politik Politik diarahkan kepada negara kekuasaan Jadi negara kesejahteraan Bagaimana kekuasaan itu dibangun untuk Kesejahteraan rakyatnya Politik kekuasaan bukan segala-galanya Bagaimana kita membangun sebuah bangsa Sebuah pemimpin tidak hanya Sebagai politisi tapi jauh lebih hebat lagi Adalah sebagai negarawan Dia punya visi ke depan yang bagus Tidak hanya mementingkan dirinya sendiri Saya kira itu Bila ayat tutur anu teka ukur Bila ayat cariwas anu teka hartas Saya nyerin-sabanyirin disingkuri Nuhunkan dihapun ten Tiluhur sausap rambut Tihanap sausap dampak Nyanggakan untuk kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, komen di channel HPS TV